Ibu, ibu itu bukan orang baik, tapi ibu orang lemah. Karena itu ibu harus kuat, ibu harus belajar kuat. Giska meninggal di usia ke-28 tahun. Jadi, baju saya dipakai Giska, baju Giska saya pakai, tas saya dipakai Giska, tas Giska kadang saya pakai. Sepatu sendang satu ukuran. Jadi kita tumbuh seperti kakak beradik, mitra, sebagai sahabat, sebagai teman. Saat Giska pergi, meskipun saya sangat pilu, sudah di atas sedih. Karena dari empat putra-putri saya, Giska satu-satunya perempuan, adiknya tiga laki-laki semua. Tapi kehilangan anak, perempuan, laki, saya tidak bisa membayangkan kengiluannya. Dan tapi saya masih bersyukur dikasih kesempatan merawat Giska selama tiga bulan. Dan sudah segala daya upaya saya lakukan. Sampai akhirnya saya ada di titik ikhlas melepaskan dia pergi. Dan saya masih dikasih kesempatan, di tiga hari menjelang dia meninggal, atau satu hari sebelum dia koma. Tuhan tiba-tiba berikan keajaiban. Giska tiba-tiba sembuh, tiba-tiba seperti tidak sakit. Malam Rabu, saya ingat itu. Dia minta maaf ke saya, minta maaf di depan keluarga besar, lebih dari 20 orang saat itu mengelilingi tempat tidurnya. Tiba-tiba dia bisa berbahasa isyarat, minta maaf sama saya. Dan bilang, Ibu, I love you. Saya waktu itu menjerit-jerit. Meraung-raung. Dan Abi mengatakan, suami saya mengatakan bahwa ini keajaiban. Saya sadar betul, saya jawab, tidak mungkin, tidak mungkin, ini aneh, ini aneh. Hanya kata-kata itu yang saya bisa keluarkan. Ini aneh, ini aneh. Dan saya terus menangis. Dan dia seperti tidak sakit. Setelah kesadarannya dibilang oleh dokter itu, tinggal 30 persen, menerang 100 persen pada malam itu. Dan saya menunggu dia di tempat tidur. Sampai tengah malam, dia ditemani oleh ayahnya Ramiza. Saya pagi, terbangun karena harus pergi ke Palembang. Sudah kontrak. Saya bilang, itu jam 8 kurang lebih. Saya pamit. Sekarang lagi ngobrol sama Doni. Sama ayahnya Ramiza. Saya bilang, Ibu pamit. Ibu kerja dulu. Terakhir dia bilang, Ibu saya mau tidur, saya ngantuk. Matanya memang sudah agak merah di putih-putihnya. Seperti orang mengantuk. Saya pamit, saya cium, dia tutup mata. Saya berangkat. Ternyata itu tatapan mata terakhir dia melihat dunia. Dan saya bersyukur bahwa saya yang terakhir dilihatnya. Setelah dia waktu lahir melihat pertama wajah saya. Dan Allah berikan nikmat buat saya. Tatapan pandangan mata terakhir. Sebelum dia kembali pada Allah. Wajah saya yang dia lihat. Begitu Gizka meninggalkan saya. Dan meninggalkan adik-adiknya. Dan juga keluarga besar. Saya seperti kehilangan nyawa separuh. Kita pasti pernah melewati periode-periode yang membuat kita merasa terpuruk. Langit serasa runtuh. Masa-masa sulit yang bisa membuat kita tiba-tiba seperti hilang harapan. Hilang kekuatan. Namun kehadiran Gizka. Gizka selalu mengatakan kepada saya. Ibu itu bukan orang baik. Tapi ibu orang lemah. Karena itu ibu harus kuat. Ibu harus belajar kuat. Pada saat saya terpuruk. Pada saat saya jatuh. Pada saat saya tidak berdaya. Gizka menguatkan saya. Bahwa ibu masih punya anak-anak. Yang bisa membuat ibu kuat. Dan saya tidak suka kalau ibu lemah. Selama ini orang mengatakan ibu itu baik. Tapi buat saya. Ibu itu bukan orang baik. Tapi orang lemah. Saya terkejut. Dengan ungkapan Gizka. Gizka menyadarkan. Bahwa orang baik itu belum tentu baik. Bisa jadi karena dia lemah. Jadi terlihat baik. Tapi. Saya merasa bahwa. Apa yang Gizka katakan benar. Ternyata saya bukan orang baik. Tapi orang yang lemah. Dengan ungkapan Gizka menyadarkan saya. Saya tiba-tiba. Saya harus menjadi orang yang kuat. Dan. Jadi orang yang baik juga. Orang kuat dan baik. Saya selalu dikatakan bahwa. Saya tidak pernah bisa tegas. Ibu itu lemah. Tidak pernah tegas. Ibu bukan baik. Itu karena ibu lemah. Itu terus ternyang-nyang. Dan itu membuat saya. Menjadi. Sadar. Bahwa saya harus melewati sebuah proses. Untuk menjadi. Seorang perempuan yang kuat. Dan juga lebih baik. Dan buat saya. Kata-kata Gizka. Seperti Tuhan mengirimkan Gizka. Untuk menyadarkan saya. Melalui mulut Gizka. Lisan Gizka yang. Mengatakannya pun. Tidak dengan sempurna. Bahwa saya harus berubah. Menjadi orang yang kuat. Dan baik. Bukan menjadi orang yang seperti baik. Padahal. Saya ternyata dianggap lima. Saya merasa. Tidak punya apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Itu pelajaran. Setelah peristiwa. Demi peristiwa. Hadir dalam hidup saya. Ternyata semua. Betul-betul. Makna titipan itu. Saya rasakan. Makna bahwa. Kita bukan siapa-siapa. Saya diberi. Rasa itu. Saat kehancuran. Demi kehancuran. Melanda kehidupan saya. Dan. Pada saat saya merasa. Ditinggalkan. Oleh anak. Oleh pasangan. Oleh harta dunia. Saya hanya berdoa. Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Karena. Bulian. Hinaan. Bukan lagi. Cuma cacian. Saya diberi. Nikmat itu. Sehingga saya merasa. Betul-betul. Saya bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tapi saya hanya bermohon. Pada Allah. Tolong iman saya. Jangan juga diambil. Kalau saya sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Iman saya pun tidak ada. Bagaimana? Tidak punya siapa. Perjalanan itu. Seperti. Tongkat yang menyangga. Sebelum saya jatuh. Tuhan selalu menyiapkan tongkat. Yang tidak terlihat. Sebelum saya terpuruk. Tuhan selalu menyiapkan lagi tongkat. Sehingga saya tidak pernah merasa. Hilang harapan untuk. Hidup di dunia ini. Karena kita sejatinya selalu memang disanggah. Selalu ada jari penyelamat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sehancur. Senistanya dunia melanda hidup kita. Dan jangan pernah berputus asa memang. Tapi itu pun kita harus pelajari. Harus dilatih. Dan menyadari setiap kondisi, waktu, detak jantung, detak pikir, detak rasa. Barangkali itu bisa menolong kita. Dan saya merasa tertolong. Karena apa? Selalu Tuhan gantikan. Selalu Allah gantikan apa yang dicabut dari kehidupan kita. Dan saya selalu mencoba meyakinkan pikiran dan hati saya. Bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan yang lebih berkah. Dan itu sudah terbuktikan. Saya kehilangan anak. Tuhan berikan cucu. Pengganti. Saya kehilangan pasangan. Tuhan kirimkan. Pengganti. Saya kehilangan harta. Tuhan berikan kembali hal saya. Dengan lebih baik dan lebih berkah. Jadi disitu saya belajar untuk jangan pernah ragu-ragu. Terhadap kebesaran Tuhan. Jangan pernah cemas terhadap keadaan yang menimpa hidup kita. Dan jangan pernah takut dalam melangkah selama kita merasa bahwa itu jalan yang sudah Allah berikan tuntunannya. Alhamdulillah. Hanya tinggal saya bagaimana. Terus meminta ampun setiap waktu kepada Tuhan. Atas semua dosa alpah kekurangan saya sebagai manusia. Karena tidak ada manusia tanpa dosa. Dan saya selalu memohon pada Tuhan tutupkan aib saya. Karena kita manusia tidak ada yang tidak pernah punya aib. Dan belajar untuk selalu melihat kebaikan. Bersangka baik. Atas semua peristiwa pahit yang sudah saya lewati. Dan saya berterima kasih terhadap kejadian-kejadian yang menyakitkan. Yang membuat saya malu. Yang membuat saya sakit. Membuat saya patah. Ternyata itu hanya proses perjalanan yang harus saya lalui. Dan di titik ini saya berterima kasih terhadap itu semua. Karena itu adalah ilmu buat kehidupan saya dan anak-anak cucu saya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.